Oke, welcome back to my channel Bersama saya Chandra Saya hari ini ada Di daerah Cangkringan Ya, lebih tepatnya di Biasa mana saya gak tau, nanti mapnya juga tanya Itu, disitu itu ada tempat Rumah kayak lama itu Itu bukan, kita Bukan mau jinyali ya, teman-teman Kita mau lihat Petani koi, salah satu petani koi Di daerah ini Dapat info dari facebook Karena iklan-iklan saya lihat Kelihatannya bagus gitu Terus, saya lihat juga Lumayan tadi ya Lihat-lihat sekilas Indukannya bagus-bagus Jadi, nanti prosesnya seperti apa, kita tanya-tanya Biasa banyak tanya Tapi, nanti belinya ya Nanti ya, kita lihat sesuai dengan Apa namanya Yang saya senangin aja Jadi, tipsnya kesini Teman-teman, lebih baik Kalau nanti setelah nonton video ini Jangan pakai mobil besar Lihat jalannya itu Pakai fortuna nanti bahaya Aku pakai mobilku aja Sudah mepet gitu kan Hati-hati teman-teman Yuk, kita langsung cus ke tempatnya Sekalian, kalau malam Kalau malam, jangan kesini Ini uci nyali lewatnya Oke, let's go Let's go Tenggung dengan Mas yang ini namanya? Mas Itok Oh, ini Mas Itok Yang punya atau yang gimana, Mas? Partneran saya Oh, partneran Jadi, kita itu ada di daerah Cangkeringan Lebih tepatnya mana, Mas? Lebih tepatnya di Panggung Panggung Nama, kalau map-nya? Map-nya TMJ Koi Farm TMJ Koi Farm Nomor apa yang bisa dihubungi? 0878 Master 878 4567 4567 Nomor cantik nih? 1791 1791 Nah, ini nanti Kita coba lihat Koleksinya apa aja Di sini Yang pasti Kalau di sini memang Mida sendiri ya, Mas? Ya Nanti prosesnya seperti apa Kita tanya-tanya Tapi galerinya lagi ada Tiga kolam ini ya Tiga kolam ini Oke, kita intip Pertama galerinya Di sini aja dulu Ini usahnya Tahun itu ya, Mas? Tahun berapa? Ini sudah Dari Mulai Koi-nya ya Mulai Koi itu Sudah Mulai dari tahun 2018 2018 2018 Sudah 4 tahun ya Oke Ini yang kebetulan Banyak yang sold out Diborong sama Babel-babel Jadi Tinggal tiga kolam ini Yang pertama ini kolam berapaan, Mas? Ini 20 ribuan 20 ribuan Ini ada Kiko Ada Kiko Kayak banget ya, Kiko Kiko apa, Mas? Ini Kiko apa kejaku? Oh, kejaku, Mas? Oh, kejaku, ya Kejaku Ngesir sih Gak sih, kuning Ini 20 ribuan semua, teman-teman Jadi kalau ke sini Tinggal pilih Ini kalau borong segini berapa, Mas? Borong 15 ribu per ekor Borong 15 ribu per ekor Minimal pemberian borong Itu berapa? Minimal pemberian borong Semua di ini sekitar 100 ekor 100 ekor Berarti ya, kita ditambahkan ya Ya 100-500 Kalau beli semua disini Terus yang kelam dua? Kelam dua itu 10 ribuan 70 Kelam dua itu 70 ribuan Ini ada Kohaku Terus apa, Mas? Kohaku Siro Gosiki Gosiki Uwe apa ini? 70 ribu juga ya? Iya, 70 ribu Siro musik juga 70 ribu Biasanya sampai nih Masih ada si Apapun Dengan Yang bagus Atau Yang paling senang Senangnya yang mana? Yang dari sini Biasanya Dari sini? Di sini ya? Nah, di sini Saya lebih senang ke Ini sih Gosiki Oh, Gosiki Singapun Mau berarti Ini sih, Mas? Apa tuh? Gosiki Ini Oh, iya Kenapa ya Sirek Sirek Dicarik Oke Oke Lanjut ke Tulang tiga Tulang tiga Harga dari Berapa, Mas? Ini bahan kiping Bahan kiping semua ini Kiping kontes Sekitar 100-1 juta, Mas 100 ribu Sampai 1 juta Ada yang sudah menang kontes Ada yang sudah menang kontes Tuh Tunggu 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 Yang paling murah yang mana? Yang 100-1 juta Yang 100-1 juta Yang 100-1 juta Saya kasih kohakunan Tunggu kohakunan 100 Kohakunan 100 Kohakunan 100 Kohakunan 100 Oke, terus yang paling mahal yang mana? Yang tadi Oh, Sakura ya? Sakura Kohakunan Tunggu menang juara ya, Mas? Tunggu menang juara Nanti masuk sawah lagi, Mas Oh Gosiki Suwanya itu pirong ya? Mana? Suwanya apa? Ini lah Suwanya itu 800, Mas 800 Suwanya Ini Kameranya tanpa editan warna Jadi Opo ke jenengnya bisa dilihat Teman-teman nanti Kalau yang di klanikan itu biasanya bisa ngamu filter tadi merahnya ketak-ketal gitu Ini memang originalnya seperti ini Iya Tidak ada baksin buatan, Mas Apa? Contoh gitu diangkat, dimasuk ke kotak Dulu itu ada, Mas Oh, iya Oh, iya Beli stiker yang ini gini, Adi, Mas? Beli stiker? Banyak Mas yang jual, Mas Nanti Aku renang, ini Lihatlah, ada yang ada lagi Bisa Oh, iya Enggak ada yang jual, aku Beli stiker itu Bisa Bisa Online banyak, Mas Oh, online banyak, Pak Jendel, Pak Nah, ini Ini Petamin ini Oh, alaah Pak Nama, Pak Jendel terkena Petro Oh, Pak Dwi atau Petro Biasanya Pak Petro ini juga gantrek loh Gantrek Ya Banyak, banyak pacar Ini juga gantrek, ya Pak Ini Pak Dwi atau ya Pak Petro Ini petaninya Nanti Berarti prosesnya setelah dari Nanti ada indukan di sana Dipindahkan di sini dulu Ini dipindahkan di sawah ya Pak Ini dipindahkan di sawah Sampai berapa bulan? Satu bulan Satu bulan baru dipindahkan ke sini lagi Dan yang ini seleksi Yang seleksinya yang lebih baik Pindah ke sawah lagi Oh, ganteng Jadi Jadi prosesnya gitu teman-teman Nanti di sana ada indukan Nanti kita lihat di video Terus Terus Berarti kalau Ini dipindahkan di kolam-kolam Terus Sudah jadi Dipindahkan di sini Dipindahkan lagi Tuh 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 Sudah jadi larva Pindah ke sawah Setelah sebulan Angkat lagi Angkat lagi Lagi Yang bagus Tidak ke sawah lagi Sebulan lagi Sebulan lagi Sebulan lagi Sebulan lagi Sebulan lagi Oh berarti Komplet Oke Nanti kita lihat Nanti kita lihat Di sana itu Lidupan aku ya Ramu Teng Apa Tidak Lidupan semua Oke Oke Ini salah satu contoh teman-teman Si Produk unggulan Breder sendiri Nerak Dari Kecil sampai gede Ini buatan sendiri Ini kita ambil Ikan yang paling mahal Yang di bak Ini tadi Terus yang Paling murah Di bak Ini juga Dan gak Ya gak dijual yang juara Di Di mana mas kemarin Juara di Magelang Magelang Lu mana sini juara di Magelang Ini teman-teman Jadi Ikannya ada di sini Di Ceraka ya mas Nah ini Sing Ini Harga berapa mas Ting kok aku Sakura ini berapa tadi Satu juta ini Ini satu juta Kalau ini Sankenya Ini Sankenya kemarin Juara 2 Juara 2 Oh juara 2 Magelang Oh ini Muluk gede kan Calon jumbo ya mas Dulu induannya Pirang sentigi Induannya Empat lima kan Empat lima Empat lima Empat puluhan Empat puluhan Empat puluhan Suarannya jering banget Ini Lihat teman-teman Merah ini Merah di sini dulu Merah itu Tanpa di filter Merah banget ini Kayak Merah darah Yang ini Maruten Maruten Apa ya Kenapa lah Ini juga Kepala-kepalanya Merah-merah ini Ini kalau dikasih Makan Sing color Kayak sankoi Kayak hero gitu Pasti jering lagi Di keeping Terus ini Siro Siro ini paling murah ya mas 100 ribu Siro ini api Mudah nggak tuh Ini induannya gede mas Induannya besar mas Ini Tanconya Ini berarti Made in sendiri Dari Dari Kecil berarti Ya Oke Oke Sip Kita Nanti lanjut ke Pak Dwi Berarti Ngobrol masalah Dan Oke Nah Ini binti Ini mas 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 dulu aku di tenang Pak Dwi band mudeng Pak Dwi banyak anda YouTube band mudeng sih beraganya disini ini indukannya di sana dulu indukannya sangat-sangat segala jenis ada ya yang apa ini tiko coa ini semua enggak dijual ya Pak enggak ada yang dijual prosesnya berarti disini di di sing pedina sama cowok dicampur disini di campur mungkin ya kalau mau dibuja bisa di sini pulang ya ini juga ada ini enggak dijual calon indukannya juga ya kalau indukannya jadi jenengan dulu dari kecil dijadikan besar jadi larva sini terus nanti indukannya dipakai lagi gitu Oh gitu terus seh tadi satu kolam itu isinya berapa ikan Pak ini saya mau dipijakkan satu betina dua jantan terus setelah itu di kalau sudah larvanya jadi terus di juga telurnya sudah keluar diambil indukannya yang belum banyak terus tunggu sampai dua malam malam sampai ketiga malam jangan lalu netas terus dipindah ke belum ke belum sampai 4 hari nanti Oh pas ada di kasih makan keringan telur Oh masih kemudian terus terus kami berdua buat apa apa badannya kuat pindah ke sawah Oh pindah ke sawah terus teks barco sawah berapa bulan 4 bulan kalau pulang lagi bulan dua pulang hasilnya 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 itu hasilnya ini Oh iya oh iya kemarin penuh penuh ya kita pasti klan dulu masih penuh banyak banyak banget eh hitungannya per percanggir binten angker 70 ya 7080 ekor atau 80.000 ya terkadangnya masih kecil besarnya masih agak kecil lagi ya enggak naik harganya Oh bisa sejanggir benar ya kira-kira 600-700 enggak ada nih harganya kecilan oh 70-80.000 tuh harganya jurnalai sekitar 600-300 di sini sendiri Oh nggak terus nonton Pak ini ini ya ya Nah gua kata besar kamera indoskopi itu enggak biasa ya terbiasa kan di luar sangat ya berarti ya padahal aku nampen dulu-dulu nya masih Oh ini berarti seleksi ini ini seleksi percangan seleksi itu berantep gini ya kan ya 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 apa itu tapi biasanya wongkirnya di sini teman-teman menang milih kalau teman-teman yang pilihannya banyak apalagi yang bura ya terus indukannya juga bagus-bagus kalau yang kecil-kecil tadi kebetulan saya ke sini pas gadaan juga karena pas libur ya ini bagus nih kalau malam ke sini oke jadi prosesnya meja ya begitu teman-teman ini kalau mau datang ke sini tadi matnya nanti saya sebutkan di deskripsi nomor HP sudah disebut kita sama Masito tadi bisa langsung hubungi nah itu partai yang bisa ya partai ecer borong boleh kirim bisa misal aku pengen ngerap segini tak kirim jadi temen-temen itu bisa jadi area paling jauh seluruh Indonesia ya atau jawa dulu oh area jawa dulu jadi temen-temen kalau mau nge-calling aku pengen beli di sini via video call video call langsung di-call di-block Oke kayak 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 diambil setelah itu nanti bisa dikirim jadi bisa dikirim bisa apa namanya milih lewat video gitu kalau biasanya temen-temen kalau milih seperti kalau itu keleng-keleng kosong lele Pak mas marim koih ini udah habisnya Oh ya pasti 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 semua nih untuk kosong-kosong masih di sawah nanti kita taruh Mas yang berbagi loh coba ini sampai tenang walau 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 limon asyutu men di joli ditawar limon asyutu lagi gimana pintu Mas gimana pintu orangnya orangnya mau mati-kosong masih lain rancangan tinggi mati matil Oh itu kita bakal ya Wah pula lah sirone wang ini ya mantep B dapet sapi koi jadi sapi Aduh sip tenang ini Oke sip ya waktunya kita bungas-bungas bayar-bayar ini pilihannya bojo jaringmu cilipan ini ngomong-ngomong pilih apa yang ini? wajibah terus ini? soak soak sirup aku jago mungkin soak wajatanya kue makmik ikannya jolali wajatnya apa? papa oke ini tadi totalnya ikan ini semua 150 ribu udah dihitung sama masih yang jual tadi recommended sih di sini jadi ini dulu info nya pak duik pak petro tadi tuh kalau kita lihat kan seperti bekas rumah yang ringan terus ini bekas rumah yang terkenal hari dingin jadi dulu tinggalnya di sini terus terkenal hari dingin akhirnya kalau apa digosongin akhirnya buat ternak kolam koi malam-malam pun pak duik tidurnya di sini 24 jam tidur di sini jadi penting apa ini? penting apa ini? aman ngejur ini diweng woleh dengan cani ketok kaya pak duik dibule uduh bareng di demok hilang melayu diweng woleh oke kita akan lanjut ke sawahnya kita bayar dulu ininya ikannya nanti kita lihat 150 berapa luas sawahnya sama berapa titik yang dibesarkan di sana oke oke kita lanjut menyelusuri sawah di kolamnya pak petro apa di sawahnya pak petro ini yang masih beraya kecil-kecil gak begitu kelihatan oke kita jalan-jalan ke daerah sini jalan-jalan ke daerah kolam 2 saya nggak ada isinya tau temen-temen kalau dikasih makan langsung muncul semua ini oh tuh ini yang 5-7 cm banyak banget tuh oh kecil-kecil wih mantep wih tuh bocil di sana sudah lihat kapan-kapan kalau panen aku pengen ikut nyoba panen pengen ketularan pinter kayak pak petro gitu pak hehehe udah belajar wajah segera belajar tapi bisa sendiri nih ini yang kolam 5-7 cm ya pak ini koi jenis apa ini hahaha wihihi wihihi oh ini gede-gede ini temen-temen udah paling 15-an gimana mas 15-20 15-20 warnanya setrong-setrong ini padahal masih di sawah hmm gede ngantep muntur raih muntur raih muntur raih muntur raih oke gak amik dah mas yang cemblung loh cemblung tanggung nggak usahin lagi hari wakil oke apa yang putih ini shiromuji shiromuji wikwikwikwikwikwikwikwikwik hari wakil suaranya kuning putih kan yang bakil puning putih em em oke banget banyak tancon ini mas tancon ya itu aneh maruten ke aku keluarnya tancon nanti di video jangan komen lokasi ini ganti Mas Bengi kosong rea itu bahaya ini ada yang tanya jalan kaki langsung diajar keamanannya jengan krioni mereka Pak kira-kira ini krioni jengan kan sama ngecek terang Oh bukan Oh si putih si putih Oh tanconnya api ya masih buntu kepalanya buntu lu apa ngakui tuh gua diwakini maturnya ngapain gue asyik toh seneng-seneng berakaya udah gue melu-melu papang eh 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 nah aku anaknya sopo lah ya sopo matakon bapak anak sopo eh oke mantap ini merapin ini oh di sana tapi nggak kletoan ya ini yang diceritakan tadi bahwa apa namanya seleksi pertama itu nanti masuk di kolam ini selama sebulan sebulan jadi sebulan disini angkat lagi angkat lagi pulang seleksi lagi seleksi lagi baksin lagi ngeten pindah lokasi pindah lokasi pindah kolam Oh ukurannya jadi lebih gede gitu ya Sampai di kolam disawah ini paling gede ukuran ini Pak ini lima sampai tujuh lima sampai tujuh lima sampai tujuh lima sampai tujuh oh berarti belinya harus tetap di sana ya kalau di sini nggak bisa ya bisa mas tapi di sini semua orang-orang ngangkatnya pilih pun tahun pakai apa itu apa gede Oh disaring dulu tapi masih kecil ya di si sungai kecil nah sipik berarti kalau airnya berarti kan tanpa aerator tanpa pompa semua nutrisi dari di pelantan dulu nih Mas Oh iya selama 10 hari enggak tak kasih pelet Hai emm masih makan pelantan enggak ada predator-beredator gitu ya ada aman-aman apa burung kuntul Mas burung kuntul loh ya ini berarti oksigennya memang dari tanah gitu ya meri tanah terus filternya juga dari tanah juga sehat ya nah ini ini ilmu baru teman-teman saya ngeliput bener-bener di sawah yang mempunyai Pak Petro ini mantep ini teman-teman di sana itu kecilik-cilik ini singkret apa Pak Pak ini masih 50-55 oh kemarin kan warna belum lebih semua tapi udah kelihatan selamurnya tangkat besok jadinya yang bulan lagi itu baru kelihatan tak kira apa wis pasti gitu berarti memang kiri itu masih kira-kira ya enggak masih-kira-kira masih by feeling berarti kan ada yang lolos sama ya kan yang habis tuh Pak ambil Oh ya walaupun jelas sering jadi Pak Petro ini singk membesarkan singk kiri nanti singk ngejual sisanya jadi juragan langsung merangkap tiga fungsi ngeri dengan perusahaan itu masih kalau penjualan Pak Petro ini sebagai owner jadi owner terus manajer produksi manajer engineering sama manajer logistik nanti supply chainnya yang jual di sana gitu teman-teman distributornya orangnya ada satu dua tiga empat sampai sana ada pintar titik Pak ambil Pak kolamnya sawah ada lima ada lima titik kayak gini tiga yang dua disana jadi nggak di nggak diragukan lagi lah temen-temen nek misal pengen milih bener-bener milih bisa milih pintar 70-80 ribu itu dapat 800-800 orangnya enggak nyampe itu kan udah berapa kabun Oh yang di rumah itu enggak jadi satu itu nek-nek satu cangkir wawin 70-80 ribu dapat berapa ekor satu tanggir kira-kira 600 kalau umuran jadi 600 jadi murah loh misal sampai di rumah punya sawah pengen mencoba kayak Pak petrog gini nyobosik tuku misal maka tuh sewu untuk apa bulayak banyak cemplungin yang sawah gitu ya nanti biar gede di seleksi alam gede-gede ada yang bagus sama belajar enggak rugi banyak kok kayak gitu maksudnya masih banyak yang bagus masih banyak yang bagus temen-temen bisa ngopeni sampai besar lagi dijual lagi ke showroom-showroom yang ada di misalkan Jogja seluruh dan sekitarnya begitu oke sekian video video dari saya jangan lupa subscribe like dan komen kalau mau beli-beli langsung aja temen-temen ke sini banyak apa share share boleh tinggal-tinggal ke sini langsung ke lokasi apalagi yang daerah Jogja ini langsung petani bener-bener petani enggak Pak enggak model apa kayak bakul gitu yang terus ke ini tak jual segini dari petani sendiri enggak jadi enggak jadi semuanya memang dilakukan mandiri oleh Pak Dwi Petro ini yang yang dari membesarkan terus ngejualnya sama Mas Itok terus sama apa namanya eh termasuk ngerawat juga ini memang bener-bener di handling sendiri yang jeneng ada titip banding kontes enggak Pak Biasanya kan nonton desa titip banding kontes gitu tadi kan ada kontes yang juara atau ada yang titip enggak misal aku aku tak titipin jeneng ini enggak berangkat sendiri punya ikan sendiri Oh punya ikan sendiri biasanya kan ada yang petani itu ada yang nggak apa-apa kita handling gitu maksudnya kayak titip ke koi yang sudah lumayan bagus terus gede nopak neng neng sawamu pun as gede wis api tak ambil lagi gitu kan ada yang titip handling seperti itu ya berani resiko Mas mati ya kalau udah resikonya ditanggung enggak masalah Oh gitu kalau resiko ditanggung yang melihara ya saya enggak mau sama nyawa nomas enggak ngerti-ngerti teman-teman jangan lupa subscribe like dan komen cao